Ketua DPRD Belitung pastikan belum terima surat resmi PJ Bupati Belitung tentang potongan SK Mendagri sudah beredar. Masa jabatan Bupati Belitung Sahani Saleh dan Wakil Bupati Belitung Ishak Meirobie akan berakhir pada 31 Desember 2023. Sepekan sebelum berakhir masa jabatan kepala daerah tersebut, beredar potongan surat keputusan dari Kemendagri mengenai nama penjabat PJ Bupati Belitung. Dalam surat tersebut tertera nama Yuspian, mantan kepala BKPSDM Belitung Timur yang kini merupakan kepala Biro Umum dan Akademik Institut Teknologi Kalimantan. Saat dihubungi posbelitung.co, Ketua DPRD Belitung Ansori mengatakan, belum dapat mengonfirmasi kebenaran potongan surat keputusan nama PJ Bupati Belitung ini. Secara resmi saya belum terima suratnya, karena dua hari ini, Sabtu Minggu Libur. Tapi mudah-mudahan benar keputusannya sudah keluar mengingat masa jabatan Bupati Wakil Bupati tinggal satu minggu, kata Ansori ketika dihubungi via telepon, Minggu, 24 Desember 2023, malam. Dia meyakini siapapun yang terpilih sebagai PJ Bupati Belitung merupakan keputusan terbaik yang telah melalui proses dan pertimbangan oleh Mendagri maupun Presiden. Sehingga, tentunya yang terpenting PJ Bupati Belitung tersebut diharapkan memiliki niat membangun belitung dan mampu menjalankan tugasnya. Kami percaya yang terpilih tetap punya niat membangun belitung, harapannya tentu bisa memimpin dan menjalankan pemerintahan selama masa peralihan hingga nanti terpilih kepala daerah definitif, tuturnya. Diberitakan sebelumnya, potongan surat keputusan, SK, Menteri Dalam Negeri, Mendagri, tentang penunjukan penjabat, PJ, Bupati Belitung beredar di berbagai grup WhatsApp, WA. Pada potongan SK itu, tertulis nama Yuspian Esos Mir sebagai PJ Bupati Belitung yang ditunjuk. Nama Yuspian merupakan satu dari tiga nama yang diusulkan sebagai PJ Bupati Belitung. Ia awalnya merupakan penjabat ASN di Belitung Timur. Namun kini Yuspian bertugas sebagai Kepala Biro Umum dan Akademik Institut Teknologi Kalimantan. Ketika dikonfirmasi mengenai SK Mendagri itu, Yuspian belum bisa membenarkan tentang penunjukannya sebagai PJ Bupati Belitung. Pasalnya, hingga kini ia belum menerima surat resmi dari Mendagri. Potongan surat itu memang sudah beredar kemana-mana, tapi secara resmi belum ada, kata Yuspian. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.